Ini adalah serangan yang sangatlah manis, serangan yang sangatlah indah Wah, gue jadi batal puasa gara-gara ngeliat yang manis-manis kayak serangan ginian Halo internet, bangso abis ini dan welcome back to Clan Fun Challenge Event dimana gue akan mengundang kalian kelas dari mana saja, tone hal berapa saja Untuk ikut bergabung di Clan gue pada hari minggu Untuk menyerang base-base unik dan menarik yang gue persiapkan Dan sepertinya ini adalah Clan Fun Challenge terakhir dengan tema Ramadan Yang pasti ini akan sangat luar biasa karena minggu depan insya Allah sudah lebaran So ya, jadi kita akan lihat bagaimana siapa saya yang sudah on Kita akan sapa mereka Ada Balke, ada Tanjung, ada Sharif Shati, Rifi Jakpar, dan Chris Handy Dan semua-semuanya yang sudah bergabung di sini yang luar biasa sekali Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke Clan Bangskot Dan ya sepertinya kalian sudah pada penasaran tentang base apa yang akan menjadi CFC kali ini Base-nya adalah Iya ini adalah base marjan, botol marjan, botol sirup sih sepertinya Dan iya masih tema lebaran, mirip gak ya? Mirip lah Iya ini adalah base botol sirup, botol marjan Dimana penyerang bebas menyerang dari mana saja Dan kalau misalkan menyerang dari bawah disini ada CC Clan, Clan Castle gue Dan Town Hallnya di tengah-tengah dilindungi oleh 4 buah Wizard Tower dan 1 buah Cannon Ganda Dan di bawahnya juga ada 3 buah Meriam Dan ini adalah base yang cukup lumayan rapet Jadi paling enak kalau di Valkyrie Sementara Inventor Towernya ada di atas 2 di atas, sana diklingi dengan 4 buah Air Revenge Dan hero gue masing-masing di kiri dan kanan Serta ini akan menjadi sangatlah menarik sekali Seperti apa kalian akan menyerang base ini Sebelumnya gue masih belum mempunyai isi Clan Castle Kita minta dulu Coba kita kiri Lihat apa yang dikasih para Scotlanders ke gue Dan yang mereka isi adalah Healer, WB, dan Goblin Bagus banget ya Terima kasih buat kalian Dan ya tanpa berbahasa basi lagi Kita langsung mulai Ian X Dan kembali kita melihat serangan Town Hall 11 Karena disitu ada Papi Warden Kakek Warden maksudnya Dan iya 1 buah balon sudah di ataro Dan sisa-sisa balonnya juga sudah di ataro Untuk tadi untuk ngecek isi traps Dan Papi Wardennya sudah di ataro Beserta 4 buah Laphon yang akan merangkak ke atas Yang perlu diperhatikan adalah Laphon yang gak boleh jalan sendiri Harus segera menyusul balon-balonnya Kalau enggak Laphonnya akan sangatlah mati duluan Karena disitu Inveno Towernya single target dua-duanya Yang merupakan masalah besar Dan iya sebentar lagi balonnya akan ke atas Berangkak ke atas Tidak bawa freeze sepertinya saudara-saudara Tetapi masih ada ability Wardennya Dan diaktifkan sangatlah tepat sekali Direk kembali sangatlah cantik Dan akan menjadi luar biasa sekali Tapi pertanyaannya masih ada 3 buah air Defense hasta kembali diturunkan Serangan udara yang sangatlah manis dan cantik Apakah balonnya berhasil mendapatkan air defense Kemonsi sisa-sisa air defensenya kau perlu Dihancurkan dan iya sangatlah baik Air defensenya sudah hancur Balonnya terbagi dua Indah sekali bagaimana troopsnya ini berjalan Dan balonnya kembali di kiri dan kanan Masing-masing akan menghancurkan defense terakhir Yaitu X-Bow Tetapi masih ada satu deng di bawah Dan iya Oh sayangnya balon sebelah kiri Tidak kuat melawan X-Bow Gua sendirian Dan iya Sepertinya akan salah berbahaya Apakah tinggal satu buah X-Bow Kembali sayangnya dia menaruh minion di sebelah kanan Balonnya butuh bantuan Brother Oh Apakah bisa mendapatkan 3 bintang Masih ada satu buah defense aktif disitu Masih ada defense aktif Yaitu X-Bow yang menunggu dia Dan tidak apakah papinya yang level 18 Bisa mentamengi pasukan-pasukannya C'mon sebentar lagi masuk jangkauan X-Bow Iya minionnya terkena duluan Agak disayangkan Dan iya papinya melawan X-Bow Sepertinya X-Bownya akan hancur C'mon C'mon Ayo Ayo Sakit banget Oh Itu seri Papinya seri bersama Ini akan menjadi salah luar biasa sekali Apakah Queennya C'mon Queennya melawan minion-minion kecil Siapa yang terbaik Siapa yang terkuat C'mon Minion-minion Atau barbarian Sebentar lagi Iya 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 Semuanya terdistray kepada Queen Tetapi pasukan udaranya tidak membantu Oh C'mon Iya Tidak Tidak Habis duluan Ya Dan sepertinya akan menjadi akhir dari serangan Ian X Sangat disayangkan sekali Awalan yang sangat bagus Tetapi kurang beruntung di akhir-akhir Hanya mendapatkan Bukan hanya Luar biasa Lumayan mendapatkan 2 bintang 95% Kita beri tepuk tangan Yang meriah Menuju kontesan Selanjutnya Adalah Black Mamba Black Mamba ini dimenyerang dengan menggunakan Baby Dragon Dan Balon Ya Dari mana dah tuh Dari bawah semua Pada suka nyerang dari bawah Sepertinya Dan iya Sudah dikeluarkan semua pasukan campur aduknya Pasukan udara yang sangatlah luar biasa Agak Banyak Agak Aneh Karena Biasanya ditamengi lapahon Tetapi tidak apa-apa Balon yang mengelakuin tugasnya yang sangat luar biasa Sementara Baby Dragon sama Dragon yang terdistract Ini adalah kekuatan balon Sesungguhnya dia bisa ketengah Sendirian Come on Baik sekali Hasil spell yang sangat lain Tetapi lihat Oh Lihat itu kekuatan Wizard Tower Membuat banyak sekali Ah Ya Lava honnya sendirian Yang tentu saja akan diajar Abis-abisan Dia membunuh Lava honnya Dia benar-benar Lava honnya jadi tumbal Gue gak ngerti lagi bagaimana Apa yang menjadi Seasatan strategi Black Mamba Tersebut Dan iya Dikasih Rex spell Baby Dragon yang sendirian Agar makin marah mungkin Luar biasa sekali Dan X-Bow gue Keset ke udara Makanya masih bisa menghancer Dan Rex spell terakhir digunakan Untuk Mereka yang pada ngumpul semua Gak begitu sakit ya Baby Dragon level 1 ya Lihat ini Lawan Wizard Tower Suka susahan dia Jadi memang level troop Sangatlah penting dan berguna Ya sudah 61% saja Dengan serangan udara Yang luar biasa ini Fokusnya Banagabalon Nablon Dan dia seperti Apakah dia bisa mendapatkan 2 bintang Come on Oh dan ternyata dia bisa Karena di luar jangkauan Itu Town hall gue Salah luar biasa Perlahan Tetapi pasti bisa Mendapatkan persentase Yang cukup tinggi 2 bintang Saya tetapi jauh Dari 3 bintang Karena disini masih ada Air Defense Dan X-Bow Yang menghadap ke udara Luar biasa sekali Dan iya Come on Come on Come on Oh Come on Out Oke 70% saja Dan seperti yang akan berhenti disitu Berhenti di 70% Atau masih bisa Selamat Ini 2 baby dragon Tambahan Kalau masih bisa selamat Agak tebal juga Darahnya dia Luar biasa sekali Dan iya Sepertinya 71% Akan berakhir disitu Dan iya Serangan Black Mamba Luar biasa sekali Kita beri tepuk tangan Yang meriah Oke selanjutnya adalah Mitra SH Dan kali ini kita akan melihat Bagaimana serangan Full Valk Yang sudah lama Tidak kelihatan Full Valkyrie Yang salah Lumayan pas Untuk base ini Cuman Minusnya adalah Dia gak boleh keluar Iya seperti itu Bagus banget Dia menyerang dari sana Saya disarankan Karena kalau misalnya Nyerang dengan full Valkyrie Gak boleh Hero nya yang dikasih healer Kalau menyerang dengan full Valkyrie Gak boleh keluar Itu Valkyrie Valkyrie nya gak boleh Ke kiri dan kanan Dan akan salah berbahaya sekali Valkyrie nya solo Sendirian di tengah Dikasih Rek Spell pertama Agar lebih cepat Menghancurkan temboknya Panas banget itu Sebelah sana Dan iya Valkyrie Tentu saja akan cepat Ketengah Hashtus Spell Sangatlah baik Healing Spell Tepat di tengah-tengah sana Karena dia tau disitu Ada Giant Bomb Baik sekali Tetapi sayangnya Valkyrie Malah muter Gak ada yang Ketengah sana Oke Healing Spell kedua Sudah dia taruh Sangat baik Lumayan baik Penempatannya Tetapi sayangnya Beberapa bangunannya Ketinggalan Dan Papi Serta Mami nya Bekerja dengan Sangatlah baik Di kiri dan kanan Bagian tengah botol Marjan ini Sudah hancur Sangat cantik sekali Dan sebentar lagi Mami dia akan Ketemu Mami gua Sangat indah Sebelum akhirnya Kedua perempuan Ganas ini Akan dipertemukan Dan iya Diaktifkan ability Yang membuat Mami gua harus Ngebackup Dan meninggal Disana Dan healer Yang nganggur Healer gua Jadi nganggur Dari si cece Sementara itu Papi nya lumayan Mati-matian Berusaha mendapatkan Persentase di atas Tetap bisa Terlalu keras Defense-defense Stonehall 10 max Yang akan membuat Pengalahan Kekuatan troops Di sebelah kanannya Berakhir disitu Ayo 1 buah Xbow Iya setidaknya Dia dapat 1 buah Xbow Dan tinggal Strategi queen walk Tercanggih abad ini Dimana Quealer nya bergabung Bersatu padu Membelak Queen Yang tinggal 1-1-1 troops Yang masih hidup 69-70% Dan Dan iya Ketika queen Mati Seperti itu Dia akhir Dari serangan Mitra Dot Esa Luar biasa Sekali 74% 2 bintang Kita beri Tepuk tangan Yang meriah Oke menuju Contestan selanjutnya Contestan selanjutnya Adalah Baby Metal Alias Apakah dia bisa Meratakan base Tersebut dengan Clan fun challenge Penutup di ramadhan Ini Kita akan lihat Aksinya Seperti apakah Yang akan dia lakukan Oke Dari mana itu Oh dari sebelah kanan Sana kita lihat Idung gue agak Gatol ya ampun Oke maaf Dan iya Dari sebelah kiri juga Apa maksudnya Ini disebar Dari dua arah Serangannya Gue tidak terlalu Merekomendasikannya Dengan tipe base Sepertinya Tetapi tidak Apa-apa Dari mana itu Wall breaker Dari bawah Dan iya Witches ma bitches Masih sendirian Agak terlalu Berbahaya Kalau misalnya Witches ma bitches Yang gak Di Nah Dari bawah Ya Wah Oke Oke Dia mulai menyerang Sayangnya Witches ma bitches Agak jauh Oh untuk Ngedistract Sungguh luar biasa Sekali Ngedistract Dari empat buah Mortir Yang salah menyeramkan Jump spell Itu akurat banget Dua buah Wall Langsung kena Jadi bisa loncat Dua kali Itu adalah penempatan Jump spell Yang salah luar biasa Manis sekali Setelah terakhir Ketiknya Kali ini Tetapi dia harus Tahu bahwa Di tengah sana Sangat cantik Disitu ada Giant bomb Ada giant bomb Dan dia sudah menaruh Healing spell Ini adalah strategi Dia yang salah Pintar Sangatlah tahu Bagaimana cara Menaruh troops dan spell Karena disitu Kembali giant bomb Tidak mempan Kalau misalkan Tadi gak ditaruh Healing spell Maka troops Ya akan hancur Nah iya Masih terus merangkak Troopsnya Masih banyak Dan Dia gak ada Queen Sayangnya Gak ada Queen Pertanyaannya Apakah dia bisa Melawan Lini defense Terakhir Yaitu Inferno Tower Mudah-mudahan Tidak pada keluar Troopsnya Karena akan berbahaya Sekali Freeze yang sangatlah Manis Tapi tidak ada Yang ke atas Oh Tidak ada Yang ke atas Come on Adakah yang ke atas Ada yang ke atas Kemon-kemon Pada ke atas semua Jangan sampai Papinya terkena Inferno Tower Karena akan berbahaya Sekali tetapi Masih di backup Oleh Skeletonia yang banyak Ini adalah serangan Yang sangatlah manis Serangan yang Sangatlah indah Wah Gua jadi batal puasa Gara-gara ngeliat Yang manis-manis Kayak serangan Ginian Sangatlah cantik Sekali Gua sangatlah suka Bebek Metal kita Sangatlah ampuh Dalam menyerang Dengan menggunakan Komposisi Witch dan Bowler Distract yang Sangatlah cantik Sekali Dengan Witch di belakangnya Dan tinggal Tiga buah defense terakhir Pertanyaannya Apakah bisa Dengan Sisa-sisa trupsi Seperti yang bisa Karena tengkoraknya Masih banyak Dan Bowlernya Masih ada Come on Tinggal satu buah X-Bow lagi kawan Dan iya Setelah X-Bow Ya kewalahan Ngelawan Henry Lehri Junior Yang kecil-kecil Panu-panu Imut Dia akan mendapatkan Kejayaan Tiga bintang Babymetal Luar biasa Sekali kita Beri tepuk Tangan Yang meriah Oke menuju Kontestannya Ini adalah Rifki Jakvar Yang menggunakan Serangan kombinasi Bowler dan Valkyrie Serta disitu Ada lima buah Healer Satu menarik sekali Setelah dia akan Queen Wolf Mudah-mudahan Dimana itu Oh Dari bawah saja Memancing isi cece Yang tentu saja Isi cecenya juga Dipertanyakan Oh boy Isi cece Kayak gitu Oke Isi cecenya Bukan masalah bagi Queennya Dan Papi Mamiya sudah keluar Tetapi disitu Disambut hangat Oleh Hidon tesla Dan dia menyerang Dari bawah Cukup unik Juga Sayangnya Valkyrie Tanto-tanto Orangnya Malah Warawiri Jalan-jalan Ke sebelah kanan Base tersebut Wizard dikeluarkan Tetapi dia gak Lihat disitu Ada X-Brow Yang sangatlah Mengganggu Menyisir Sebelah kanan Golem Kenapa keluarin Terakhir Gue gak ngerti Dengan apa Yang Dia maksud Tetapi sejauh ini Masih terus berjalan Dengan baik sekali Healing spell Yang sangatlah Cantik Bagus Bakat Golemnya Jalan-jalan Sendirian Gak ditargetin Dari tadi Golemnya Kurang baik Kerjaannya Ngapain aja Gaji buta Tuh Golem Dan iya Jump spell Disitu Agar Valkyrie Bisa keluar Membunuh Queen Cukup baik Sejauh ini Isi dalam Botol Marjannya Sudah mulai hancur Sudah mulai habis Semua Dan Papinya masih hidup Mamiya sudah mati Sepertinya Gue gak ngeliat Ada Mami dia Dan iya 55% 2 bintang Saja Baik sekali Masih terus Menambah Persentase Sangatlah indah Bagaimana serangan Ini dieksekusi Hanya saja Agak Awalan yang Agak aneh Menurut gue Karena dia Menyerang dari Bawah sana Dia bisa menyerang Dari atas Dengan jump spell Tersebut Tetapi tidak Apa-apa Ini healer Gue Eh healer Isi ceceh Gue Nganggur Kayaknya Oke Masih Terus jalan-jalan Ini Troops Sangatlah baik sekali Golemnya yang Kembar 2 Yang sudah pecah Merangkak Perlahan-lahan Tantara Valkyrie Tante-tante Oren Dan Jin Tomang Kita ketinggalan Di belakang Papi dia sudah mati Dan iya benar-benar Dihajar habis-habisan Dan ini Invenotower 2 Sangatlah menyeramkan Loh hati-hati Kalau misalkan Dia sudah terkena Maka berakhirlah nyawanya Dan seperti yang akan Menjadi akhir dari Serangan Rifki Jakpar tersebut Akan salah luar biasa Sekali setelah Pasukannya habis Dihajar oleh Defense-defense Yang tersisa Dan itu dia Serangan Rifki Jakpar 68% 2 bintang Kita beri tepuk tangan Yang meriah Oke dan seperti ini Itu dia Clan Fun Challenge Kali ini Dan seperti biasa Sebelum gue menutup Clan Fun Challenge Jadi gue akan menjawab Satu buah pertanyaan Yang gue Sampil secara acak Dari video Class of Clans sebelumnya Pertanyaannya kali ini Datang dari Dong Slash Gaming Dia bertanya Bang Kepo Troops Ajib TH9 Buat ngehajar TH10 Apa? Saya baru naik TH10 nih Sarannya bang Oke Jadi Pas gue dulu Baru naik TH10 Agak susah ya Karena rata-rata Bertemu Inferno Tower Jadi kalau mau menyerang Gue saranin Troops yang paling gampang 2 bintang Adalah Gowiva Kalau misalnya lo di TH9 Sering menggunakan Gowiva Berarti itu kabar baik Buat lo Karena lo akan terbiasa Karena dengan Gowiva Kita bisa menyerang dengan cepat Siapin saja Free Spell Sudah terbuka di tonal 9 Biasanya Karena akan salah berguna Untuk Melawan Inferno Tower Yang akan Sangatlah mengganggu Nah Ketika lo sudah Menggunakan Gowiva Gue bisa yakin Kalau lo sudah Biasa menggunakan Gowiva Minimal 2 bintang Dan kalau misalnya Serangan lain Gowipe Gak begitu kuat Kadang-kadang PK-nya kebakar Sama Inferno Tower Duluan Rata-rata Oleh karena itu Kalau gak Gowiva Lava Lunion Lava Lun dan Minion Ada disitu Dia bisa Ketengah dengan cepat Dan biasanya Kalau misalkan Lawannya Event multi target Itu tidak masalah Masih bisa kita freeze Dengan menggunakan spell Dan bisa mendapatkan tonal Dengan Minion-Minion Sisanya So ya seperti itu Jadi kalau misalkan Saran gue Pakailah Gowiva Untuk menyerang TH10 awal TH-CH10 Kalau lo baru Naik TH10 awal Sebelum nanti Troops lo sudah kuat Kayak gitu So ya gue harap Itu menjawab pertanyaan lo Dari deong Slash Gaming Terima kasih telah bertanya Buat lo yang ingin bertanya Gunakan hashtag BK Dan bertanya di video Class of Lens aja Karena gue akan mencari Pertanyaannya disitu Dan iya Terima kasih buat kalian semua CFC minggu depan Sepertinya akan libur Tapi nanti akan Minggu depannya lagi Akan kita mulai lagi Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk Subscribe dan like Karena itu sangat membantu gue Untuk membuat video Yang lebih keren selanjutnya Dan sampai jumpa Di Clan Fun Challenge Selanjutnya Bye bye Pipiu